Intro Pemirsa bincang sehati, manusia lahir dengan konstruksi gigi yang berbeda-beda. Ada yang rapi, ada pula yang tidak rata. Akan tetapi bukan hanya soal estetika semata. Namun gigi yang berantakan bisa berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Jadi prevalensi untuk gigi yang tidak rapi atau yang berantakan seperti pertanyaan tadi sebenarnya cukup banyak. Apalagi di Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku. Jadi biasanya perpaduan antara beberapa suku tertentu dapat menyebabkan variasi dari bentuk tongkorak, bentuk gigi. Gigi yang tidak rata akan bermasalah dengan fungsi mulut. Termasuk kesulitan dalam pergerakan rahang, gangguan sendi rahang, masalah pengunyahan, penelanan makanan hingga fungsi bicara. Gigi yang tidak rata sebagian besar disebabkan karena faktor keturunan. Namun juga bisa diakibatkan oleh kekurangan gizi yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan rahang. Yang penting adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut, itu yang paling utama. Tapi bagi kita akan lebih mudah lagi untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut apabila posisi gigi itu sesuai. Kalau misalnya berjajal-jajal satu gigi ada di belakang gigi yang lain, otomatis sisa makanan pasti akan masuk, tersisa di situ. Sehingga kesulitannya adalah nanti cara membersihkannya bagaimana, kalau misalnya kurang teliti sedikit ada yang tersisa, timbul karang gigi dan pasir radang gusi dan sebagainya. Halo Pemirsa Binyang Sahati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo, kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Sahati. Pemirsa Binyang Sahati, banyak yang beranggapan bahwa ketika gigi tidak rata hanya akan mengganggu penampilan saja. Padahal sebetulnya tidak begitu pemirsa, gigi tidak rata ternyata bisa membuat fungsi gigi menjadi tidak optimal. Nah pada keadaan yang cukup berat, kondisi gigi yang tidak rata itu bisa menimbulkan berbagai macam keluhan. Mulai dari sulit mengunyah, kemudian sulit untuk membersihkan gigi, hingga kelainan struktur gigi dan bentuk wajah sampai parahnya bisa menyebabkan kesulitan untuk berbicara. Nah topik itulah akan kita bahas di Bincang Sahati kali ini yaitu tentang cara merapikan gigi. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644 kami buka untuk Anda atau di Instagram kami di at Bincang Sahati Dai TV. Dan untuk membahas topik ini pemirsa di studio Bincang Sahati sudah hadir bersama kita narastumber kita hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah ada dokter gigi Tumagus Iman Wahyu yang merupakan head department of Bethsaida Hospital Dental Center. Dokter Iman apa kabar? Baik. Senang banget bisa ketemu. Senang bisa kembali lagi. Kita bahas kali ini tentang bagaimana cara untuk merapikan gigi dok. Sebelum kita bahas tentang cara untuk merapinya gimana, sebetulnya kalau berbicara mengenai susunan gigi normal manusia itu seharusnya seperti apa sih dok? Sebenarnya agak sedikit susah kalau untuk dijelaskan dalam kata-kata tanpa melihat posisi sebenarnya. Tapi saya akan coba tetap. Jadi posisi gigi ideal itu adalah kaps dari geraham gigi atas kontak sempurna dengan gigi bawah. Ada posisi-posisi tertentu yang nanti kalau misalnya dengan model itu akan lebih enak lagi melihatnya. Dan posisi gigi atas bagian depan sedikit di depan dari gigi bawah. Dan yang pasti yang kita semua tahu adalah posisi satu gigi dan gigi lainnya dalam posisi yang sempurna. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya begitu dok. Nah tapi kalau kemudian ada kondisi gigi yang susunannya menjadi tidak ideal. Itu sebetulnya penyebabnya apa dok? Tadi sempat disinggung sedikit tentang ada faktor keturunan gitu. Nah tapi bisa dijelaskan lebih lagi gak dok? Oke sebenarnya ada beberapa, bukan beberapa ya banyak hal. Cuman ada beberapa yang utama. Contoh seperti faktor keturunan tadi bahasa umumnya oke lah faktor keturunan. Seperti misalnya bentuk rahang ayahnya, bentuk rahang ibunya, misalnya rahang ayahnya besar, ibunya kecil. Dan gigi ayahnya besar, gigi ibunya kecil. Jadi ada kemungkinan persilangan misalnya dapat rahang yang kecil dan gigi yang besar. Jadi faktor hereditary itu pertama. Yang kedua ada lagi faktor kongenital. Kongenital itu jadi bawaan lahir. Contoh ada kelainan perkembangan pada saat di dalam kandungan dan akhirnya lahir. Contoh misalnya bibir sumbing. Itu pasti orang yang mempunyai bibir sumbing pasti ada kelainan-kelainan pertumbuhan rahang sehingga mempengaruhi posisi gigi. Terus ada juga bad habit. Ini paling banyak juga ini bad habit nih. Jadi misalnya isap jempol. Saya lagi nyari bahasa Indonesia. Isap jempol. Terus ada juga mouth breather gitu bernafas melalui mulut. Belum lagi ada kebiasaan makan sebelah sisi pengaruh. Ada orang kelihatan kok jawenya asimetri gitu ya. Sebelah kanan besar, sebelah kiri agak kecil. Lalu ada lagi contoh seperti restorasi-restorasi gigi yang tidak tepat. Crown yang sini agak lebih panjang, lebih pendek. Jadi setelah penyesuaian yang sedikit lama ada gigi yang lebih turun, ada gigi yang lebih naik. Ada lagi tambahannya itu seperti misalnya pernah terjadi trauma, kecelakaan. Jadi ada penyesuaian bentuk rahang. Lalu kadang terjadi juga seperti misalnya ada tumor, ada kista di dalam mulut yang membesar. Sehingga posisi giginya ikut berubah. Itu salah satu penyebab utama lah. Banyak penyebab utama. Banyak sebenarnya. Banyak sebetulnya. Sebetulnya kalau kemudian berbicara mengenai kondisi gigi yang tidak ideal, yang penyebabnya sudah dokter jabarkan tadi, itu seberapa besar sih pengaruhnya kepada kesehatan individu secara umum gitu dok? Oke, kita lihat dari fungsi utama gigi. Fungsi utama gigi, pengunyahan. Karena dia adalah gerbang utama sebelum kepencernaan. Jadi memastikasi sebelum pencernaan. Kenapa makanan perlu dihancurkan sedemikian rupa dengan gigi yang memiliki fungsi-fungsi? Gigi depan memotong, gigi tarik mengoyak, gigi geraham kecil membantu pengunyahan, gigi geraham menghaluskan. Karena di situ ada keterbatasan dari fungsi enzim untuk melarutkan makanan, fungsi lambung. Jadi orang yang biasanya giginya bentuk dan fungsinya tidak baik, pengaruh langsung ke pencernaan. Jadi makanan bentuknya tidak sesuai pada tempatnya gitu loh. Jadi makanan masih kasar sudah banyak masuk, kerja lambung menjadi berat. Biasanya orang yang gerahamnya habis atau fungsi pengunyahannya tidak tepat punya gangguan lambung. Oh oke, yang kaitannya langsung terasa itu ke situ ya dok, karena proses pengunyahannya tidak sempurna. Sehingga yang masuk ke dalam lambung pun. Kalau tampilan nomor sekian lah. Ini kesehatan gitu ya. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai gigi yang berantakan, sebetulnya jenis-jenisnya apa aja sih dok? Sebenarnya maloklusi itu ada dibagi jadi tiga golongan. Pertama maloklusi kelas satu hubungan molar normal, cuman posisi gigi berjejal, itu salah satu tadi penyebabnya yang saya belum sebutkan adalah prematur loss. Jadi gigi susu lepas terlalu cepat atau terlalu banyak sehingga gigi tetapnya tumbuhnya agak tidak sesuai jalur. Nah pada posisi yang kayak gitu itu menyebabkan biasanya maloklusi kelas satu. Jadi gigi depannya berjejal tapi gigi belakangnya normal. Terus baru yang maloklusi kelas dua, dia retrogenati. Jadi rahang bawahnya itu sangat jauh di belakang dari rahang atasnya. Dan maloklusi kelas tiga, rahang bawahnya di depan rahang atas. Oh oke. Itu kelainan oklusi berdasarkan gigitan gerah. Oh oke, kita lanjutkan lagi dok pembahasannya selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 sudah kami buka untuk Anda atau di Instagram at bincangsaati.dai.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini tetap di Bincang Saati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Saati membahas topik tentang cara merapikan gigi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya sudah kami buka pemirsa di 021-2903-2644 atau Instagram kami at bincangsaati.dai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan dokter gigi tubagus Iman Wahyu yang merupakan head department of Bethsaida Hospital Dental Center. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai gigi yang berantakan, itu sebetulnya faktor gaya hidup ada berpengaruh nggak sih dok? Berpengaruh ada, cuman mungkin secara langsung tidak. Yang kalau untuk anak-anak misalnya, kalau dia karena sering makan manis, kebersihan gaya hidup ya, karena kebersihan mulutnya kurang, segala macam itu kan gaya hidup tuh. Akhirnya kehilangan gigi lebih cepat, gigi susunya akhirnya gigi tetapnya tumbuh semaunya gitu lah ya. Atau untuk orang dewasa misalnya, karena gaya hidupnya kurang baik, kebersihan mulutnya, jadi intinya kebersihan mulut. Kebersihan mulutnya kurang, gigi hilang, banyak kehilangan gigi di berbagai tempat, akhirnya gigi bergeser otomatis giginya ada renggang atau ada bergeser, jadi ya berantakan lah gitu. Jadi sedikit banyak ada pengaruhnya, tapi yang berpengaruh secara langsung adalah tingkat kesehatan dan kebersihan gigi. Kalitannya si gaya hidup itu dengan kebersihan gigi sebetulnya ya dok, yang pada akhirnya bisa buat itu, guginya lebih cepat copot, bolong, akhirnya membuat strukturnya menjadi tidak sempurna. Nah kalau kemudian kita berbicara mengenai genetik sedikit tadi dokter, pas lagi offer kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Kalau ras ini menikah dengan ras ini ada potensi untuk kemudian giginya menjadi lebih berantakan, jelasin lagi dong dok untuk pemirsa di rumah. Sebenarnya setiap suku atau ras itu kan berpengaruh kepada anatominya gitu ya, ada yang posturnya tinggi besar, otomatis kalau rangnya besar jarang rahangnya kecil gitu ya. Pada awalnya dia rangnya besar, giginya besar, nanti ada salah satu suku atau ras tertentu yang rangnya kecil, giginya kecil. Dan kadang-kadang ini persilangan ini ya banyak mempengaruhi bentuk keturunannya gitu kan. Jadi makanya saya bilang tadi menurun dari ayah dan ibunya gitu ya, kalau ayahnya rangnya besar, giginya besar, ibunya rangnya besar, eh rahangnya kecil, giginya kecil, bisa itu terjadi rahang besar, gigi kecil jadinya renggang. Oh oke. Rahang kecil, gigi besar akhirnya crowded gitu ya, penuh sesak gitu loh. Akhirnya sampai penanganannya kadang-kadang harus diambil beberapa gigi untuk agar spasenya bisa sesuai. Oke, nah dok kalau kemudian penyakit-penyakit tertentu ada yang bisa kemudian berpotensi membuat gigi menjadi berantakan ya sih dok? Ya seperti saya bilang di awal tadi ya, misalnya ada tumor gitu ya, atau ada kista tulang ya, kista di tulang rahang yang potensi membesar. Begitu dia membesar maka volume di dalam rahang atau di dalam jaringan itu akan menjadi sesak. Akhirnya dia akan merusak sedikit banyak tulang. Yang men-support si gigi ini kan tulang, seperti kista misalnya, kista kalau membesar di dalam tulang, otomatis volume tulangnya hilang digantikan oleh kista. Sedangkan yang memegang gigi untuk tetap berada pada tempatnya adalah tulang. Oke. Yang dijaga, di shield atau di, apa namanya, dilindungi oleh gusi tadi. Begitu tulang hilang, otomatis ya kayak bangunan kalau fondasinya nggak ada, giginya akan berubah posisi, berubah posisi gitu. Kurang lebih begitu. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi. Contoh juga periodontal disease atau penyakit periodontal. Jadi kebersihan mulut kurang, karang gigi banyak, kerusakan tulang banyak, akhirnya akar yang di-cover sama tulang hanya sebagian, sehingga potensi gigi bergerak. Oh, oke. Tapi pada dasarnya gigi manusia itu selalu bergerak. Oh, gitu ya? Jadi ada research yang menunjukkan bahwa gigi manusia itu bergerak sekitar 0,3 mili per tahun. Jadi kalau ada pasien yang selesai merawat giginya udah rapih total, kalau nggak dijaga, jadi nggak ada perawatan merapikan gigi yang bertahan selama-lamanya. Oh, oke. Makanya itu juga pentingnya ada perawatan gigi yang sifatnya berkala, beberapa bulan sekali harus dilakukan. Begitu ya dok, ya oke. Nanti kita bahas nanti. Tapi sebenarnya saya tertarik membahas tadi sempat di awal disebutkan bahwa dalam kondisi yang cukup berat, gigi yang berantakan itu kerap membuat kesulitan untuk berbicara. Nah, kalau itu kaitannya dengan kondisi yang seperti apa dok? Iya, betul. Jadi kalau misalnya posisi rahang atas dan rahang gigi depan ya terutama, kalau dia tidak bersinkronasi atas dan bawah, biasanya suka ada kesulitan dari penyebutan huruf S, F. Oke. Karena harusnya huruf S dan F dan S itu dia butuh udara terhambat untuk keluar. Nah, apabila posisinya, kayak saya bilang tadi, terbuka gitu ya atau terlalu dibawa, udara yang keluar terlalu cepat. Jadi resonansi suaranya agak tergantung. Oh, oke. Jadi kayak tanda-tanda kan ada orang yang ngomong S-nya nggak sempurna. Jadi karena itu gitu ya? Itu bisa karena langit-langitnya juga rendah. Jadi lidahnya nggak bisa bebas bergerak. Oh, oke. Nah, kalau gitu sebetulnya efeknya begitu banyak sekali ketika memang ada sesunan gigi yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai pentingnya untuk melakukan perawatan gigi, merapihkan gigi, itu sebetulnya bisa dilakukan sejak usia berapa sih dok? Jadi ya ada berbagai pendapat ya. Cuma kalau saya lebih prefer biasanya usia dini. Yang dimaksud usia dini adalah pada saat kalau untuk perawatan yang cekat seperti kawat gigi atau penggunaan aligner. Saya lebih senang, lebih suka berada pada posisi safe. Yaitu pada saat gigi tetap sudah tumbuh dan gigi tetap itu tumbuhnya sudah sempurna. Oh, oke. Akarnya sudah terbentuk sempurna. Karena berpengaruh pada vaskularisasi atau suplai darah kepada gigi. Makanannya gigi ini biar bisa dia berkembang adalah darah. Pada saat gigi belum sempurna, masih ada pembukaan pada ujung akar itu masih sangat besar. Artinya dia butuh suplai darah yang sangat banyak. Apabila digeser terlalu cepat atau pada tempat tertentu yang suplai darahnya tidak bisa mengikuti, otomatis berkurang suplai darah, perkembangan pertumbuhannya juga terganggu. Oh, oke. Kalau saya prefer biasanya. Oke, kita bahas lebih lengkap lagi selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, pemirsa. Pertanyaan kami tunggu loh di line telepon 021-29-032-644 atau Instagram at BincangSahatiDaiTV. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di Bincang Sahati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sahati yang bahas topik tentang cara merapikan gigi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini line telepon 021-29-032-644 kami buka untuk Anda. Atau di Instagram kami at BincangSahatiDaiTV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan arah sumber. Dokter gigi itu bagus Iman Wahyu yang merupakan head department of Bethsaida Hospital Dental Center. Nah dok tadi sempat disampaikan oke sebaiknya sebetulnya kalau mau melakukan perbaikan gigi atau perawatan gigi atau perbaikan gigi itu dilakukan setelah gigi permanennya itu udah tetap gitu ya dok ya. Nah itu usia berapa kurang lebihnya? Sangat bervariasi tergantung individu tapi rata-rata biasanya dari 11 sampai 14 tahun. Oke 11 sampai 14 tahun itu waktu yang tepat kalau mau mulai. Tapi bukan berarti di bawah 11 tidak bisa jadi itu perawatannya termasuknya mungkin pencegahan gitu ya. Tapi kalau perbaikan kalau saya prefer pada saat gigi permanen sudah tumbuh sempurna. Sudah tumbuh sempurna. Nah dok kalau kemudian ketika ada masalah dalam posisi gigi gitu ya dok ya. Nah kalau kemudian berbicara efeknya kan tadi dokter sampaikan ada banyak gangguan yang bisa terjadi begitu. Nah kalau kemudian berbicara mengenai gangguan itu jika memang tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan segera itu efeknya bisa kemana sih dok? Karena seringkali kan pemerintah saya gini, oh cuma giginya berantakan aja, numpuk-numpuk aja gak apa-apa kok gak ada masalah atau apa. Nah sebetulnya seberapa jauh? Seperti yang saya bilang tadi yang pertama terganggu biasanya adalah pencernaan. Terus yang kedua kesulitan pemeliharaan yang akan menuju pada kerusakan dini. Jadi cepat rusak kalau susah dipelihara. Kalau gigi berjejal-jejal sisa makanan mudah tertumpuk pasti pembersihannya pun agak susah jadinya gitu ya. Yang berikutnya adalah kalau terjadi kehilangan gigi terlalu dini selain pencernaan dan pemeliharaan tadi ya otomatis timbulah rasa sakit dan sebagai ketidaknyamanan. Pengaruh lagi yang terakhirnya pada profil. Terakhirnya pada profil. Orang yang tidak punya gigi geraham biasanya cenderung pipinya menjadi agak lebih masuk ke dalam. Terus orang yang tidak punya gigi depan biasanya posisi profil bibir depan akan masuk ke dalam dan merah bibirnya akan berkurang. Itu kalau kita mau bicara ke estetik ya. Jadi estetik itu justru terakhir. Terakhir. Terakhir ya dok ya. Tidak ada fungsinya juga estetik tanpa sehat saya rasa. Sehat tidak akan tercapai tanpa fungsi. Jadi salah sekali anggapan bahwa salah sekali lagi saya garis merahkan garis bawahi. Salah anggapan bahwa penggunaan perawatan untuk merapikan gigi itu pada estetik. Pertama pada fungsi. Jadi itu paradigma yang salah. Karena memang seringnya gitu ya pemirsa menggunakan kawat gigi supaya giginya rapi dan kelihatan cantik. Terus pipinya menjadi lebih tirus padahal tidak seperti itu fungsinya ya dok. Fungsi pertama. Pertama fungsi. Estetik itu hanya bonus. Oh oke. Jadi pertama ada fungsi. Itu estetik aja itu ya. Dan kalau tidak ada masalah lalu dirawat. Nah itu pun akan menimbulkan masalah. Nah itu menarik dok seringkali kan ada orang yang gak ada masalah yang berarti dengan giginya. Tapi kemudian ikut-ikutan gitu pasang behel, pasang kawat. Sebenarnya berpengaruh masih dok. Sebenarnya yang mengerjakan perawatan pada kasus yang gak bermasalah aja udah salah itu. Oh gitu ya. Jadi sebagai contoh gigi rapi posisi sempurna. Let's say gitu ya. Anggap saja begitu posisi sempurna. Lalu dipasangkan kawat gigi atau biasanya kawat gigi ya yang dipasangkan kalau untuk kayak gitu. Hasil akhirnya adalah apa? Anggap tidak dilakukan pergerakan, tidak dilakukan apa-apa. Hanya dipasangkan kawat gigi. Makanan pasti mudah menempel, mudah menyelip. Kalau kebersihannya kurang berarti gigi jadi potensi lubang. Itu yang paling sederhana aja. Lagi pula ada kawat gigi juga makan gak enak gitu. Ya selain makanan pada mudah menempel, lalu juga kalau udah nempel terus gak bersih, timbulah bau-bau yang agak mengganggu orang lain. Bukan hanya dirinya sendiri. Jadi efeknya begitu. Jadi memang? Kalau tidak perlu ya tidak perlu gitu. Karena ini bukan, gak ada yang namanya fashion braces atau fashion invisalign, fashion aligner atau apa itu gak ada. Gak ada ya. Kalau buat saya paling gak ada. Harus sesuai dengan fungsinya. Indikasi. Estetika itu kebelakangan gitu ya dok ya. Dok sudah ada direct message dok yang masuk ke Instagram at pinjang sati day tv. Saya bacakan terlebih dahulu untuk dokter. Kali ini pesannya datang dari at diana underscore rati. Pertanyaannya begini dok. Saya berusia 21 tahun. Gigi saya ini agak maju dan agak berantakan di bagian bawah. Saya mau pakai behel. Saya malu pakai behel yang terlalu terlihat. Kira-kira ada metode lain yang bisa saya lakukan tidak ya dok untuk merapikan gigi saya ini. Oke kalau misalnya dia posisinya berantakan. Jadi kalau kita lihat dari fungsi mungkin ada gangguan mungkin tidak. Tapi yang kedua dari segi pemeliharaan pasti ada masalah. Karena dengan gigi berjejal karang gigi pasti gampang terjadi. Itu kita bicara fungsinya dulu. Nanti dibilangnya estetika lagi gitu ya. Oke. Lalu karena masalah penampilan gak mau pakai kawat gigi yang kelihatan. Ada gak yang lain atau ada cara lain. Jadi kawat gigi itu ada berbagai jenis. Ada yang material. Jadi dari materialnya ada yang dari metal. Ada yang dari ceramik mungkin gitu ya. Dari metal pun ada yang macam-macam. Ada yang dari kobalt krom. Ada yang dari titanium. Nah itu dari kawat gigi. Saya rasa kawat gigi itu mungkin udah aware gitu ya. Masyarakat udah banyak yang tahu. Satu lagi adalah menggunakan aligner. Jadi kalau aligner ini. Jadi dia tidak perlu dipasang terus-menerus. Jadi dia bisa lepas-pasang. Oke. Kelebihannya pada waktu makan bisa dilepas. Pada waktu mandi sekalian dibersihkan. Segala macam. Jadi tidak mengganggu makan. Lalu yang pasti tidak mengganggu penampilan. Kalau itu jadi masalahnya yang tadi. Yang berikutnya adalah tingkat kenyamanan yang sangat tinggi. Dan yang lebih lagi karena mungkin karena teknologi. Kita bisa melihat prediksi hasil akhir sebelum perawatannya dimulai. Jadi posisi terakhir giginya nanti ada di mana. Oke. Itu yang luar biasa di situ. Oke. Itu bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi gigi yang berantakan gitu ya dok. Nah berbicara mengenai metode-metode. Udah kalau yang dokter sampaikan tadi itu kan menggunakan kawat gigi ya dok. Tapi sebetulnya ada metode-metode lain gak sih dok yang bisa dilakukan untuk kemudian mentreatment gigi yang gak sesuai. Itu yang saya bilang di yang terakhir tadi penggunaan clear aligner atau penggunaan aligner. Aligner ini sekarang-sekarang ini lebih udah mulai sangat marak ya. Karena pertama dia removable. Jadi bisa dilepas-pasang. Oke. Warnanya bening gitu ya. Bentuknya sesuai dengan gigi yang akan dirapihkan. Jadi customable. Setiap pasien punya aligner yang berbeda-beda gitu. Oh oke. Kalau kawat gigi kan formnya sama. Setiap pasien sama gitu. Hanya penggerakannya yang berbeda-beda tergantung kasusnya. Oke. Tapi kalau aligner ini didesain khusus atau custom. Sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi pergerakannya mau kemana. Jadi setiap kalau penggunaan kawat gigi misalnya menggunakan karet ligatur. Jadi setiap kontrol diganti karetnya. Kalau penggunaan aligner ini setiap kontrol diganti alignernya. Oh oke. Tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai fungsinya. Dan kemudian apa ya. Kecepatan dalam proses memperbaiki giginya. Apakah sama dengan yang selalu dipasang firm. Karena kan kalau dokter sampaikan tadi. Dilepas. Terus dipasang lagi. Pada saat makan. Dilepas. Kemudian bisa dipasang lagi. Itu mempengaruhi kemudian efektivitas dari penggunaan. Atau treatmentnya gak sih dok sebetulnya? Goalnya sama. Goalnya sama. Pada akhirnya adalah merapikan gigi. Dengan metode atau cara yang berbeda. Kalau kawat gigi tadi cekat. Kalau aligner ini removable. Kalau kawat gigi ditempel pada gigi. Aligner tidak ditempel pada gigi. Kalau kawat gigi. Dengan posisinya yang ditempel. Makanan mudah nyelip atau segala yang sulit. Dibersihkan kalau malas bikin gigi jadi bisa lubang. Kalau aligner karena dia dilepas. Dia bisa dibersihkan gigi normal. Jadi kalau proses kenyamanan. Kalau kawat gigi mungkin takut makan makanan yang kenyal. Atau ada yang keras. Kalau pakai aligner pas makan dilepas. Jadi kita bisa makan seperti biasa. Terus lalu kalau misalnya penggunaan kawat gigi. Misalnya dia tergantung bebannya dari karet yang digunakan itu. Jadi pergerakan kawat gigi bisa cepat. Tapi gigi per gigi. Oh oke. Kalau penggunaan aligner. Sekali dipasang alignernya. Semua gigi bergerak dengan pergerakan yang lebih sedikit. Oke kita bahas lebih lengkap lagi nanti dokter. Selapas berapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Pertanyaan masih kami tunggu di 021-2903-2644. Atau Instagram at Bincang Sehati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati membahas topik tentang cara merapikan gigi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini. 021-2903-2644. Kami buka untuk Anda. Atau di Instagram kami. At Bincang Sehati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan narasumber kita. Yaitu dokter gigi Tuh Bagus Iman Wahyu. Yang merupakan head of department of Bedside Hospital Dental Center. Dok tadi kan kita membahas dua ya dok. Yang satu sangat umum dilakukan untuk merapikan gigi. Yang satu ini bisa dibilang metode baru. Tapi kalau kita ngobrol barusan kayaknya gak baru-baru banget. Cuma ada satu hal yang membuat dia jadi agak sulit untuk populer gitu dok. Dok kita bahas dulu yang metode udah menggunakan kawat gigi. Atau dengan ortodontik. Itu kan seringkali keluhan ini tadi dokter udah sampaikan sakit. Kemudian pergerakan giginya juga lama satu per satu. Nah terkait dengan perawatannya dok. Ada gak sih dok makanan-makanan tertentu yang harus dihindari. Atau sebaiknya tidak dimakan pada saat melakukan perawatan dengan ortodontik. Sebenarnya makan-makanannya ya sesuai anjuran kesehatan aja yang bergizi. Sebetulnya makanan yang paling baik adalah makanan yang bergizi pertama. Yang kedua kita lihat setiap alat tuh pasti ada di sisi positifnya ada sisi negatif. Sisi negatif dari kawat gigi kan tadi kita makanan mudah nyangkut atau segala macem. Karena dia ditempel kalau kita makan makanan yang terlalu keras potensi kena kawat giginya dan potensi lepas. Pada saat lepas itu kita harus segera pasang lagi. Kalau enggak nanti gigi yang lain bergerak gigi itu tidak. Oke. Iya kan jadi ada pasien yang mungkin lepas kak gigi tapi belum sempat belum sempat dua bulan kemudian atau sebulan kemudian baru datang. Nanti gigi yang lain bergerak gigi yang itu tidak. Akhirnya terjadi kesulitan untuk terjadi pergerakan gigi dan perubahan terhadap rencana perawatan. Jadi makan apa aja yang bergizi disarankan yang bergizi dan lihat kekurangan dari hal tertentu seperti kawat gigi kekurangan. Jadi jangan makan makanan yang bukan makanan kayak tulang-tulang. Nah gitu kan bukan makanan jangan. Lalu makan makanan yang mungkin bukan yang lunak eh bukan yang lembut tapi yang kira-kira gak menyebabkan gigi kawat gigi itu jadi lepas. Misalnya daging gitu ya kalau ditarik kenceng keras jadi potong-potong. Oke oke dok sudah ada penelpon yang siap bergabung kita sama penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo Minjang Sahati. Minjang Sahati. Iya dengan siapa di mana? Gloria di Jakarta. Oke Gloria di Jakarta silahkan langsung pertanyaannya Gloria. Gini aku punya penumpukan gigi nih dok di belakang tapi di gigi bawah ya disitu ada dua itu dari aku SD deh kalau gak salah itu udah numbuh. Nah terus beberapa tahun kemudian dia copot sendiri itu gak aku copotin. Nah tinggal satu nih dok yang di belakang sampai sekarang sih masih ada. Itu kira-kira berbahaya gak tuh kayak. Oke dokter ada pertanyaan mungkin Gloria? Tahu gak itu gigi susu apa bukan? Saya gak tahu. Tolong gak pernah saya periksa juga. Oke. Baik. Kami coba jawab bersama disini. Terima kasih atas partisipasinya di Binyang Sahati. Dokter silahkan dengan informasi yang sangat terbatas tadi. Silahkan dok. Oke. Oke jadi pertama yang harus dilakukan Gloria adalah periksa kan? Oke. Oke. Jadi ada kemungkinan giginya itu yang lepas itu mungkin gigi susu dari sekian lama gak pernah lepas. Oke. Itu salah satu penyebab gigi berantakan yang saya bilang. Selain dia mudah hilang atau sulit lepas. Oke. Jadi gigi susu kadang-kadang orang tua ini sangat bangga sekali terhadap gigi susu anaknya yang rapi dan kuat. Ya terlalu gampang lepas dan gampang rusak juga akan menyulitkan. Tapi yang sangat bagus ini kadang-kadang menghambat gigi tetap ini untuk tumbuh pada tempatnya. Oke. Jadi gigi tetap ini akan cari tempat lain lah yang lebih mudah dia untuk tumbuh. Jadi kalau ditanya bahaya atau enggak ya kita mesti periksa dulu gitu. Kita mesti lihat dulu apakah kemungkinan gigi susu. Dan bahaya atau tidak dia akan menyebabkan kondisi yang kurang baik ke depannya. Karena kalau dia berjejal kita harus lihat nih gigitan patokan atas dan bawahnya kena sempurna atau enggak. Kalau gigi susunya ada di depan bagian gue sih dia lepas. Asal selama gigi permanennya tumbuh di tempat yang tepat saya rasa enggak ada masalah. Tapi periksa dulu ya Gloria ya. Oke. Untuk memastikan bahwa itu gigi susu atau bukan gitu menurut ya oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Gloria yang tadi bergabung di Bincang Sati. Dok menarik deh membahas tentang gigi susu yang bisa tumbuh sampai lama sampai di usia dewasa. Seringkali kan kejadian umumnya ya tumbuh gigi permanen gigi susu akan tanggal dengan sendirinya begitu kan. Nah kondisi-kondisi apa sih dok yang menyebabkan gigi susunya itu kok enggak lepas-lepas gitu dok. Ya jadi pertama gigi, kualitas giginya sendiri itu luar biasa bagus. Oh gitu ya oke. Dan gigi tetapnya ini sulit untuk kalau gigi tetap tumbuh biasanya akar giginya resorpsi. Akar giginya lama-lama habis-habis tinggal sama kota dan akhirnya goyang-goyang gitu kan. Dan ternyata si akar giginya sangat kuat atau benih gigi tetapnya itu memang arahnya tidak sesuai di tempatnya. Itu rejeki masing-masing. Oke dan kalau seperti itu kondisi yang paling baik adalah dicabut gitu dok. Ya dibantu dilepaskan gigi susunya agar gigi tetapnya tumbuhnya terarah ke tempat yang seharusnya. Jadi ada salah satu pasien saya yang gigi susunya tidak pernah lepas sendiri. Selalu dibantu oleh saya dilepaskan agar gigi tetapnya tumbuh sempurna. Ada yang sampai seperti itu. Oke itu kualitas giginya sangat baik berarti. Sangat baik dan gigi kualitas gigi tetapnya juga sangat baik. Jadi saya mulai merawat dia itu kira-kira dia dari SD sekarang ini udah. Eh dari SD awal-awal SD sekarang udah mau SMA. Dan flawless giginya nyaris sempurna. Nah dok kalau kemudian kita balik lagi membahas ke metode yang bisa digunakan untuk merapikan gigi. Tadi dokter sudah sempat menyinggung sedikit tentang liner tadi ya dok ya. Yang katanya lebih nyaman kemudian lebih rapi juga terlihatnya. Tapi sebenarnya ini bukan metode yang baru-baru banget kan dok? Bukan ini udah lama dia sedang ada yang saya tahu sejak 2002. Cuma mengalami penyemurnan-penyemurnan dan sejak 2014 ke sini udah semakin baik. Oh oke semakin baik sempurna dan semakin nyaman juga digunakan. Kita bahas lebih lengkap lagi dok selapas beberapa rangkaan tips yang telah kami siapkan. Untuk Anda pemirsa tipsnya kali ini tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi. Seperti apa tipsnya silahkan simpakan berikut ini. Pemirsa bincang sehati, beberapa orang enggan melakukan perawatan gigi karena dianggap rumit. Akhirnya mereka lalai dan membuat gigi menjadi menguning, mengalami pengapuran hingga akhirnya keropos. Berikut ini tips sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan gigi. Anda harus menggosok gigi secara rutin setiap hari setidaknya dua kali. Pagi dan malam sebelum tidur, Anda tidak disarankan menggosok terlalu kuat. Gunakan sikat dan pasta gigi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Salah satu alternatif membersihkan gigi pada area yang tidak terjangkau sikat gigi adalah dental floss atau benang gigi. Setelah Anda menyikat gigi dengan bersih, berdirilah di depan cermin untuk melihat kondisi gigi terkini. Kalau terdapat kotoran di sela gigi, gunakan dental floss untuk mengangkatnya. Rokok akan membuat area mulut jadi panas dan banyak sekali radikal bebas yang ikut masuk. Membuat flora mulut akan berubah sehingga Anda akan mudah terserang penyakit. Selain itu, rokok juga mengubah warna gigi jadi kuning atau agak kehitaman. Makanan yang manis akan membuat gigi menjadi lebih asam dan memudahkan terjadi pengeroposan dan muncul bakteri yang merugikan. Sedangkan makanan yang panas akan membuat gigi menjadi sensitif dan mudah rusak. Ketika rutin mengonsumsi air putih setelah makan, akan membuat kotoran di mulut atau sisa makanan yang ada di dalamnya ikut masuk ke dalam tubuh. Kalau Anda ingin kotoran dikeluarkan, gunakan air bersih untuk berkumur. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sahati masih membahas topik tentang cara merapikan gigi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-29-032644 kami buka untuk Anda. Atau di Instagram kami, at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita, yaitu dokter gigi Tubagus Iman Wahyu. Yang merupakan head department of Bethsaida Hospital Dental Center. Nah dok, kalau kemudian tadi sudah banyak kita singgung tentang liner ya dok. Iya. Lebih nyaman, lebih enak dipakainya gitu, lebih tidak mengganggu, rasa sakitnya juga sangat berkurang. Nah kalau kemudian memutuskan untuk memakai liner ini, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan gak sih dok? Atau ada kondisi yang sebaiknya ini sih pakai metode yang kaut gigi saja gitu? Biasanya kita lihat casenya, kadang-kadang saya hanya perlu karena pasien ini kehilangan gigi dan mau ada perawatan seperti impelan gigi misalnya. Dan giginya ada yang miring sedikit dan perlu ditegakkan, saya biasanya sarankan pasien untuk menggunakan kaut gigi saja. Walaupun ada rasa tidak nyaman, tapi saya rasa worth it karena kawat gigi itu jauh lebih sederhana gitu. Terus kalau untuk aligner sendiri yang banyak adalah persiapannya sebetulnya. Itu berapa tahapan persiapannya? Jadi datang itu biasa pemeriksaan dan pemeliharaan dulu. Jadi perbaikan kondisi gigi dan mulut dulu, kalau misalnya ada karang gigi, dihilangan karang gigi, ada lubang, diperbaiki lubang. Jadi sesederhana itu, baru nanti setelah semuanya beres, pasien itu nanti akan kita foto, baik foto profile, lalu foto intraoral, dalam mulutnya kondisinya seperti apa. Lalu kita lakukan X-ray, panoramik, sefalometrik, foto tengkorak. Karena kita perlu tahu apakah dia kondisi ini karena kelainan dari skeletal, tengkorak, atau hanya kelainan tumbuh kembang gigi. Lalu setelah itu giginya dicetak, tapi biasanya saya sudah tidak cetak lagi, saya scan giginya pakai intraoral scanner. Jadi pakai kamera scanner, kita scan, jadi pengiriman lebih mudah karena semuanya digital. Karena dibuatnya di luar negeri. Kalau pakai pengiriman barang bisa 2 minggu, kalau pakai digital scan, pakai Google Drive, atau 5 menit sampai. Dan langsung bisa untuk dicetakan begitu ya dok ya? Langsung bisa diproduksi. Oke dok, ini ada pertanyaan yang sudah masuk lagi di Instagram, at bincang saatidai TV. Kali ini pertanyaannya dari atpikebu, agak menyambung dengan yang dokter sampaikan tadi, masih berbicara mengenai kawat gigi. Jadi pertanyaan begini dok, apakah kawat gigi jenis self-ligating itu benar-benar efektif? Ya sebenarnya itu salah satu jenis dari kawat gigi. Self-ligating itu methods gitu ya. Jadi design dari si braces-nya atau alatnya sendiri itu, dia ada passive braces, lalu dia ada clip. Jadi kawat gigi itu hanya mengikuti pergerakan kawatnya. Jadi bracket yang ditempel di gigi itu ada relnya, relnya dimasukin kawat. Nah kawat itu akan mendirect posisi giginya, itu prinsip pergerakan dari kawat gigi. Nah kawat itu agar bisa menetap pada bracket, kalau gigi yang biasa kan dipasangkan karet. Jadi agak susah memang termenya kawat, kawat gigi ada kawatnya, lalu ada bracketnya gitu kan jadi susah. Braces sih bahasanya sebenarnya kan gitu. Jadi alat ortodontik itu dia setelah kawatnya masuk di rel, lalu dikaretkan. Nah kalau self-ligating itu dia ada clip-nya. Jadi kalau karet ada masanya nanti setelah 2 minggu, 10 hari dia mulai kendor-kendor-kendor-kendor. Kalau clip ini kan karena dia metal, clip-clip, jadi dia aktif terus. Jadi menurut klaimnya bahwa self-ligating braces ini, dia lebih efektif sekitar 40% dari kawat gigi biasa. Oh oke. Karena dia jalan terus. Otomatis tapi ketidaknyamanannya pun berjalan terus-terusan. Otomatis seperti itu gitu ya, karena kenceng terus gitu ya. Iya kenceng terus. Tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai pemilihan treatment untuk merapikan gigi gitu ya dong, usia itu berpengaruh gak sih dong? Seperti yang tadi kirim pesan ini, at Pika Bu ini, usianya saat ini sudah 40 tahun. Nah untuk merapikan gigi, ingin memilih metode self-ligating itu sebetulnya? Jadi apakah itu conventional braces, ceramic braces, atau tadi self-ligating, atau aligner sekalipun, Usia mempengaruhi? Tidak. Buat saya, saya akan jawab ya. Kenapa? Bukan karena pilihannya, tetapi karena anatomi dari si pasien tersebut. Struktur tulangnya. Yang muda, jadi tulang itu ada tulang yang dense atau cortical bone, ada sponges bone, atau tulang yang spongy gitu ya. Biasa di usia muda, spongy-nya lebih banyak daripada yang dense. Nah yang di usia yang semakin menua gitu ya, yang densenya lebih banyak daripada spongenya. Otomatis kalau tulang, kelemahannya dari tulang dense, dia bergerak susah, perbaikannya lambat. Oke. Kalau yang sponge, rusaknya gampang, tapi perbaikannya lebih cepat. Pengaruh lagi pada vaskularisasi darah di dalam tulang. Oh, oke. Jadi kalau usia 60 boleh nggak? Tadi kan 40. 40. Saya tambahin 20 lagi, jadi 60. Boleh nggak? Boleh, bisa nggak ada masalah. Cuman pergerakannya nanti akan lebih lambat. Kalau dipercepat, kerusakan tulangnya nanti lebih banyak, perbaikan tulangnya lebih lambat. Jadi kita akan terjadi kehilangan tulang. Iya, iya. Jadi itu pengaruh. Oh, itu berpengaruh begitu ya dok. Oke, artinya semakin tua usianya, sebetulnya proses yang dilakukan untuk treatment tersebut memakan waktu yang lebih lama. Mungkin lebih lama daripada mas. Mungkin akan lebih lama dibanding. Tapi bisa apa nggak? Bisa. Oh, oke. Jadi katanya better late than never. Oke. Daripada enggak ya. Dok, sudah ada pertanyaan lagi masuk ke direct message Instagram. Kali ini dari at Yumiko Azawa. Pertanyaan gini dok. Bagaimana caranya untuk membiasakan anak makan di dua sisi gigi? Ah, ini penting pemirsa pertanyaan. Itu adalah pertanyaan yang gampang tapi susah dijawab, sebetulnya. Dan diaplikasikan dok. Kalau buat kita ibu-ibu. Diaplikasikan. Jadi makan itu kalau itu berpengaruh harus dimulai dari niatnya, sebetulnya. Nah, kalau mau biasa dari kiri kanan itu kalau anak-anak mungkin diniatin susah. Yang niat orang tuanya kan biasanya kan. Sama kayak perawatan pada anak-anak. Kenapa susah? Karena yang mau berobat orang tuanya bukan anaknya. Jadi penting untuk memberikan pendidikan usia dini. Gitu ya. Makan dikasih. Ya kita harus kasih tahu walaupun itu proses ya. Gitu ya. Ongoing proses. Makannya jangan di sebelah kiri saja. Di sebelah kanan. Yang dibersihkan jangan di sebelah kiri saja. Jangan di sebelah kiri. Jangan di sebelah kiri dan kanan. Lalu periksa gigi jangan tunggu sakit juga. Sebelum sakit. Jadi si anak ini juga datang ke dokter gigi bukan dalam kondisi sakit. Kalau udah sakit ke dokter gigi pikiran tambah sakit. Yang datang aja udah sakit. Jadi yang paling penting itu adalah pembiasaan. Kadang-kadang lebih mudah bukan bisa karena belajar. Tapi bisa karena biasa. Oke oke. Jadi dibiasakan begitu ya kuncinya. Walaupun memang agak sulit. Tenang. Untuk yang kiri pesan. Mamanya juga harus nih aku makan sebelah kiri nih. Hari ini aku makan sebelah kanan. Mungkin sambil bercana-bercana. Bisa menjadi salah satu contoh. Yang mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari. Yang tadi mengirimkan pesan ke Ed Bincang Sati. Nah dok kalau kemudian ibu hamil dok. Mau melakukan perawatan merapikan gigi gitu. Kalau beberapa waktu yang lalu kan sempet mitosnya tuh. Kalau jaman dulu kan. Oh kalau lagi hamil. Gak boleh untuk melakukan perawatan gigi. Tapi kalau misalnya untuk merapikan gigi. Itu sebetulnya gimana dok? Kalau biasanya. Kalau saya itu melihat ibu hamil kan. Challenge-nya atau tantangannya kan udah banyak gitu. Ada mual-mual. Belum lagi. Badan katanya ada yang gak enak. Jadi saya suka gak mau menambah deritanya. Pas ibu hamil gitu. Saya senang ngeliat ibu hamil gitu ya. Jadi apa namanya. Mulia sekali. Jadi saya gak mau menambah penderitaan. Jadi kalau belum dirapihkan. Nanti aja bu. Setelah selesai. Karena belum lagi. Ibu hamil ini terutama yang sering mual-mual. Muntah-muntah ya. Asam lambung itu sangat jahat buat gigi. Jadi persiapan ibu hamil itu lebih penting. Misalnya di gigi berlubang. Ditambah sebelum. Sambil persiapan hamil. Karena lubang kecil kalau udah kena asam lambung. Dan sebagainya dalam jangka waktu yang lama. Sering sekali lubangnya jadi mudah menjadi besar dengan cepat. Apalagi ditambah kita pakai kawat gigi ya bu. Atau kita pakai aligner ya bu. Setiap alat-alat ini menimbulkan derita-derita yang mungkin tidak perlu buat ibu hamilnya gitu loh. Mungkin bisa ditunda deritanya gitu kan. Kecuali dia sudah pakai. Jadi paling enggak kita maintain aja. Jangan memberikan beban yang cukup banyak pada giginya. Sehingga menimbulkan ekstra ketidaknyamanan lagi dalam kehamilannya. Jadi sebenarnya arahnya lebih kepada ketidaknyamanannya itu ya. Karena memang ada benda asing masuk di mulut. Belum bersihnya lagi. Belum bersihnya lagi. Mual-mual lagi. Patut untuk dipertimbangkan. Dokter, akhir untuk pemirsa di rumah. Tips terkait topik kita kali ini. Untuk kemudian merapihkan gigi. Singkatnya silahkan dokter. Pertama yang paling penting. Pemeliharaan. Jaga kebersihan. Kebersihan mencegah kerusakan. Kerusakan mencegah masalah-masalah lain. Yang akan tambah dan belum lagi kita mention biaya yang sangat besar. Tenaga dan derita yang paling gak enak kan gitu. Jadi pemeliharaan paling penting. Dan memperhatikan tumbuh kembang gigi anak itu juga sangat penting. Jadi periksakan regular check-up, x-ray. Karena kita gak tahu mau tumbuhnya bagaimana. Ada benih atau tidak. Itu aja yang paling penting. Oke dokter. Terima kasih sekali untuk waktunya hadir di Bincang Sahati. Mudah-mudahan perbincangan kita membawa banyak manfaat. Untuk pemirsa di rumah. Terima kasih juga pemirsa untuk Anda yang telah menyaksikan. Juga sekaligus berpartisipasi di Bincang Sahati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 0889-8100-50000. Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami. Bincang Sahati Daya TV. Dan jangan lupa follow Instagram kami. Untuk informasi terbaru seputar Bincang Sahati. Di at Bincang Sahati Daya TV. Anda juga bisa menyampaikan pesan atau pertanyaan. Jika ada topik yang sesuai dengan ingin Anda tanyakan. Sampaikan saja di DM Instagram. At Bincang Sahati Daya TV. Dan akhirnya pemirsa. Saya Ayu Sutomo. Beserta seluruh kerabat kerja Bincang Sahati. Undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus. Bincang Sahati tentunya hanya di Daya TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.